Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat merpati FMP Kali ini Saya berada di kandangnya Mas Woro ya Nih koleksi merpatinya nih Terus kandangnya nih Terus Ada juga nih Koleksi Agak unik nih Ayam alas Hasil ternakan sendiri teman-teman Ayam alas nih Ayam alas hijau Ini biangnya indukannya nih Ini indukannya Betinanya Dulu hasil nembak ya Mas Woro Oh yang jantannya ini hasil nembak Kebetulan sekali Tembak ternyata Gak mati Dibawa pulang Eh mau jodoh nih Sama betina ini Dan produktif Sampai saat ini teman-teman Nah Saya kesini Rencananya mau Ngambil betina ya Dipinjemi sama Mas Dwi Betina Jalur Anak dari Robin Hood Nah ini Nah ini Ini betinanya ini Saya dipinjemi sama Mas Dwi Mas Dwi Nah itu dia Cas Nah ini mau dipinjemi betina Sama Mas Dwi Ini Katanya jalur Priscilia ya berarti ya Jucuk-jucuk Priscilia Nah jucuk Priscilia Kalau bapaknya ini Robin Hood ya Oke Sebentar lagi kita tanya-tanya ya Jalur daerahnya apa ini Ini teman-teman Betinanya ya Ini katanya jalur Robin Hood Robin Hood Dari tempatnya Pak Heru Oke kita tanya ya Pak Mas Dwi Nah ini Pak Dwi Kalau dikenalkan ini Ini betinanya seperti apa ceritanya ini Kalau ini Anak Robin Hood Sama Cucu Sirin Robin Hood itu anaknya Priscilia Priscilia Ibunya Dori Tar-tar-tar Jadi ini ceritanya Bapaknya Robin Hood Robin Hood Ibunya Ibunya F2nya Sirin Jadi cucunya Sirin Ibunya cucunya Sirin Iya cucu Sirin Kalau bapaknya itu Robin Hood Kalau Robin Hood itu anak apa Anak Priscilia Ketemu Jatura Berarti masih Lindrid ya Berarti ya Lindrid Oke coba selesai Anak dari Robin Hood itu anak dari Priscilia Priscilia ketemu Jatura Ketemu Jatura ya Kalau Priscilia burunya dari mana ini Dimana Priscilia itu dulu Pak Heru dapet dari Kohyun Kohyun Harun Oh iya iya Priscilia betina ya berarti ya Priscilia itu kan ibunya Dori Oh iya 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 Kalau Dori kan ketemunya Priscilia sama Sirin Nah ini Ini anaknya Robin Hood Robin Hood itu anaknya Priscilia sama Jatura Oh gitu Sama Jatura berarti ya Jalurnya ya Jatura Oke Kalau dari Robin Hood sendiri Dulu player atau apa Mas Dewi Dulu player sama Pak Heru Terus player ya Kalau dibundiin Tidak sini Saya ambil Oh tidak sini Tapi apas Apas mati Mati ketabrak motor katanya Belum sempat suara disini udah ketabrak motor teman-teman Nah ini dia betinanya ini ya Nanti ceritanya saya mau pinjam ini Terus nanti mau saya jodohkan dengan Bajang Hitam kalau gak salah nanti rencananya Atau Kalau enggak dari bapaknya Bajang Hitam lah Tugel lah Nanti kita cari yang paling tepat yang mana ya teman-teman Jadi kalau Jalurnya Priscilia Sekarang masih ada lengkap di Pak Heru ya Berarti ya Kalau Priscilia kan udah pindah ke Koibde dulu Tapi disana katanya gak produktif Cuman di Lihara aja Oh gitu Berarti Priscilia udah pindah di Koib ya Berarti ya Oke kalau saudara-saudaranya dari Robin Hood Udah ada yang juara belum Mas Dewi Duru Salvador ada di Pak Heru Priscilia mati juga Aduh Mati Oke lah ya teman-teman Nih tampilannya seperti ini teman-teman Selarnya ini Oke ya Kalau Mas Dewi dulu ambil Robin Hood langsung dari Pak Heru Lansung dari Pak Heru Robin Hood itu kan ringnya nomor 19 Jadi itunya kakaknya Dori Beda Beda Bapak Kalau Dori kan nomornya ring 33 33 Oh iya iya kakaknya Dori beda Bapak ya Beda Bapak Sama Ibu ya berarti ya dari Jalur Priscilia Kalau ibunya ini dari Cucu Sirin Iya Cucu Sirin Kalau dari itunya ya Robin Hoodnya ya berarti ya Oke Ternyata hujan teman-teman Yuk kita lanjut di ruangan aja Nah ini teman-teman Saya juga mau memperkenalkan nih Burung koleksinya Mas Waro ya Ini kalau teman-teman merpati Pemain merpati di Purworejo yang udah main Lomba kolong agak lama ya Jadi paling gak mungkin tau ya dengan burung ini Namanya Separta ini teman-teman Separta ini dulu kerjanya itu Super Doom ini Super Doom Nah Kalau merpati nya ukurannya gede teman-teman Nah ini ukurannya gede Bagian pacoknya seperti ini teman-teman Nah ini Ini ya Kalau Separta nya seperti ini teman-teman Lebar-lebar Nah lebar-lebar seperti ini Nah Kalau Separta Ini burung dari mana Kita tanya langsung sama pemiliknya Mas Waro Ini dulu Separta burung dari mana ini Beli tempatnya Pak Dio Beli tempatnya Mbak Dio teman-teman Dulu kalau boleh tau Belinya harga berapa Seratus ribu sepasang Seratus ribu sepasang teman-teman Dan ini udah beberapa kali juara ya disini ya Infonya ini Mbak Dio dulu belinya dari mana Dari Pasar Seren Ini Dapat dari Penjual ayam Oh gitu Nah ini teman-teman Ini ada satu burung fenomena lagi nih teman-teman Jadi seperti kancil ya Sejarahnya ya Ini jadi Burung beli Ini belinya memang dibakul Merpati ya Di tempatnya Mbak Dio Tapi ini Mbak Dio belinya itu di Penjual ayam malah teman-teman Di Seren ya Nah di Pasar Seren ada orang jual ayam Pake kerojotan itu Nah di dalamnya ada Merpati ini dijual ke Mbak Dio Kemudian 50 ribu ya Kemudian dijual ke Mas Woro harga 100 ribu Kalau kinerjanya mungkin teman-teman Merpati Sekitar Purojo udah tau lah kalau Sepak terjang Merpati ini zaman dulu ya Waktu awal-awal ada kolong disini Ini super mewah ini Keras sekali Nah infonya Ini dulu gak pernah bisa punya enak ya Lama Lama gak bisa punya anak teman-teman Nah Baru-baru ini Sudah bisa punya anak ya Oh iya teman-teman Ini kabar gembira ini Ternyata Separta Yang dulunya itu gak pernah bisa punya anak Alias Telurnya bening ya Bening Bening ternyata Ya cuman dibiarin Cuman diumbar doang Dada satu tahun Lebih Lebih dari satu tahun nih Cuman dibiarin aja Ternyata sudah ngisi teman-teman Nah anaknya Yang belantong-belantong Di kandang yang tadi saya rekam itu ya Di vlog itu teman-teman Nah ini Kalau speknya seperti ini Nah ini Tulangannya gak begitu panjang ya teman-teman Di dadanya Cuman Sejari segini Terus jarak dari Tulang dada ke sumpit Ya gak sampai segini nih Kalau capit udangnya ini Dulu sering patah ya Patah Itu Sering patah teman-teman Sudah gak bisa Tombangan patah terus Oh iya Jadi Ini pensiunnya Gara-gara Merpati ini Sering patah Di capit udangnya Kalau info dari Mbah Dio ini dulu Katanya Dimainin dimana ini Sebelum Sebelum disini Merpati dari mana gitu Maksudnya Dulu waktu itu mainnya Tomrang ya Tomrang Kalau saya memang Tahu bener ini Bener-bener keras ini turunya Istimewa bener-bener Keras 2016 ya Oke Nih teman-teman Tempatnya Mas Suaro juga Ternak ayam alas Ternak ayam alas Kalau indukannya Cuman satu ini Mas Suaro Cuman sepasang ini teman-teman Kemarin udah pernah nyoba jodohin ya Tapi belum mau jodoh ya Ternyata angel teman-teman Angel Nih Indukannya ini Ini rutin banget nelur Sekali nelur Bisa sampai Berapa Perperiode nelur Mas Suaro Paling banyak 26 butir 26 butir Dan Nelurnya itu Maksudnya terjatmal gak Apa sembarang Tiga hari sekali Tiga hari sekali ya Terus-terusan berarti ya Terus-terusan ya teman-teman Ini Ini hasil ternakannya nih 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 ayam alas nih Yang suka ayam alas nih Nah Nih Ayam alas hijau ya Ayam hutan hijau Nih Mau lihat Ternaknya juga ya ternaknya Sistem penetasannya nih Sistem penetasannya nih Ada telurnya juga nih Baru dua Kalau suhunya Berapa ini Mas Suaro Idealnya Nah ini teman-teman Ilmunya disini nih Jadi kalau untuk Menetaskan telur Ayam alas Diputuhkan Suhu minimal Tiga Tiga tujuh setengah Maksimal empat puluh ya Nah Dan ini istimewanya Boxnya ini Bikin sendiri nih Mas Suaro nih Kenapa gak di Eremin di itu Mas Suaro Di Betina langsung Lagi lama lagi Apa nih Nelore lama Oh gitu ya Kalau dari sisi Apa Jinaknya Jinaknya gimana Kalau misalnya di Eremin langsung Oh gitu Nih teman-teman Ilmu lagi nih Jadi kalau Sistem Nah kalau Ternak ayam Liar ya Ayam hutan ini Jadi ilmunya itu Kalau Ditetasin Di Babuan ya Walaupun Babuan Naluri liarnya Masih ada nih teman-teman Makanya Mas Suaro Milih untuk Ditetaskan Dengan Box ya Nah itu Tipsnya disitu teman-teman Jadi tadi ilmunya Suhunya Ya kan Harus gitu Terus kemudian Kenapa pakai Mesin tetas Karena alasannya itu Naluri liarnya Nah itu teman-teman Nih udah Nah ini udah siap jodoh ya Mas Suaro Siap itu Siap Satu setengah sama Dua tahun Ini yang atas Satu setengah Satu setengah ya Yang bawah nih Dua tahun Dua tahun nih teman-teman Bagi penggemar Ayam hutan nih Bisa kontek-kontek Mas Suaro ya Boleh gak nih Kontek-kontek Mas Suaro Gampang-gampang Gampang ya Oke Stok banyak Oh stok banyak Oke teman-teman Nanti bisa Komen di Kolom komentar ya Nah Nih teman-teman Koleksinya nih Banyak Ini ada yang masih Kecil nih Sistemnya di box Masing-masing ya Teman-teman Ini indukannya Oke ya Seperti itu dulu Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh